Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam para sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke kembali lagi di channel saya kali ini saya berada di ladang tembakau Oke video yang sebelumnya proses penanaman tembakau Jembersili nah sekarang ini kita lihat perkembangannya seperti ini dan ada salah satu dari petaninya sedang melakukan pekerjaan rutin Oke kita lihat nanti sedang apa dia dan jangan lupa diklik tombol subscribe nya dulu di like di komen terima kasih Oke kita lanjut sahabat sekarang ada petaninya kita tanya-tanya dulu ya eh kembali lagi dengan channel saya bersama Bapak Sarmin MPC apa itu MPC MPC itu bukan manajer perusahaan jami cuman masyarakat pinggiran Citanduy Oke Pak ini kan prosesnya tinggal proses apa ini Pak eh pertama kan ini ya yang kan Anam ini dua-dua tahap ya ya Mas ya yang satu tahap perusahaan 18 hari itu sudah digemuk dua hari lah Oh yang tahapan pertama sudah puluh 26 hari sudah tiga kali gemuk dan tahapan yang kedua barusan 18 hari barusan saya arug setelah arug ntar dibubuk lagi yang kedua kalinya sekarang Bapak ini lagi proses apa Pak kalau istilah di masyarakat pinggiran itu ngaruk ya kalau bahasa Indonesia itu ngaruk apa sih ya saya kurang tahu Mas dangir atau apa itu ya ya itulah ya yang disebut orang kamu itu dangir ya dangir ya jadi dangir garis miring ngaruk karena kan kalau nanam tembako tanahnya tidak gembur dibawah pohon bako kan yakin tanaman tembako akan selalunya gagal tapi kalau selalunya gembur dibawah pohon tembako Insya Allah pertumbuhan tembako itu akan akan lebih gemuk ataupun lebih tinggi menurut pengalaman orang pinggiran seperti itu Mas sekarang Bapak ini saya lihat dari tadi itu sedang melakukan perawatan perawatannya itu seperti apa Pak boleh dipraktekkan sedikit ya ini ya Kak 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 kalau istilah saya ini pancong tapi kalau mancanegara itu kali pacul kencangkul kecil kalau boleh tahu ya Mas ya kalau istilah ini pancong ini gunanya untuk memangkas rumput untuk ngaruk maka kan kalau diaruk tidak rumputnya ada tetap pertumbuhan tembako itu akan menguning tapi kalau tidak ada rumputnya Insya Allah kalau tembako tersebut akan gemuk hijau dan tanya bisa daunnya bisa delapan atau sepuluh sampai dua belas tapi saya jangan muluk-muluk udah aja lah yang satu pohon delapan lembar itu kan kalau di rata-rata setengah kilo pun kan kali tiga ribu kan satu ton setengah lah harga tembako itu tanya Mas ya kan empat belas dua belas sembilan ribu saya tidak tidak merek yang tinggi lah yang lebih murah aja yang sembilan ribu kalau selimba sembilan ribu kali satu ton setengah itu juga sudah tiga belas juta setengah 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 menurut penga pengayatan sebagai petani tembako Mas langsung saja Pak dipraktekan ya oke para sahabat ini kita lihat nah yang dikatakan sama Bapak tadi itu ini proses eh sebenarnya apa yang namanya ya mencangkul lah ya dangir kalau istilah orang sini nyebutnya itu dangir terus sama rumput-rumputnya dibuang apa ya ya betul rumputnya dibuang kalau ada rumputnya tanaman tembako akan jelek akan kurus tapi kalau tidak ada rumput kan gemuk terserap oleh tanaman tembako semua ini ya Mas karena karena lahan baru barusan satu kali di tanami ya itu memang masih banyak gendala tapi Insya Allah untuk yang kedepannya dua atau tiga kali Insya Allah itu akan lebih bagus Amin kalau dipelajarinya benar-benar kalau dikerjakan benar-benar tapi masalahnya itu sih Mas kerjanya yang kadang-kadang sulit ya kalau bilang sih ya untung-untung kan ternyata kerjanya ini kuntu saya jatuh oke ternyata enggak segampang itu enggak semudah itu budidaya tembako itu dan harus benar-benar perawatannya itu dimaksimalkan biar nanti panennya itu maksimal di sini kan tuh banyak rumput jadi di di namanya itu dibuang dulu rumputnya dicangkul pakai cangkul kecil ini baru yang di sebelah di sini baru umur 16 hari apa ya baru umur 16 hari Nah kalau yang di sebelah sana itu sudah berumur 28 hari Oke itu ada salah satu petaninya lagi datang Oke mungkin sampai disini dulu besok kita lihat perkembangannya lagi satu minggu kedepan seperti apa Oke terima kasih yang sudah menonton yang sudah ngelag yang sudah komen yang sudah subscribe dan jangan lupa yang bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya terima kasih semoga bermanfaat video kali ini wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh